Terima kasih telah menonton! Dia tuh lagi ada kucing kampung yang tiap malam datang ke rumah, main sama dia. Pendekatan. Pendekatan. Padahal sama-sama cowok. Oke. Ya udah lah urutan masing-masing lah ya. Anyway, jadi Mbak Dewi datang kesini mau ngobrolin bukunya yang paling baru. Jadi apa yang bisa diceritain nih? Ini boleh kasih liat ya? Boleh. Ini buku Mbak Dewi yang paling baru. Supernova. Inteligensi Moon Pagi. Inteligensi Moon Pagi. Oke, ini mungkin yang nonton ada beberapa yang 15 tahun lalu mungkin masih zigot ya. Jadi... Ya, masih dalam perencanaan. Masih dalam perencanaan ya. Kalau bisa, boleh di summary dikit lagi ga? Buku 1 tuh ceritanya apa? Dua apa? Sampai kesini biar terunat. Iya, iya, iya. Jadi buku 1 itu bercerita tentang kisah cinta segitiga sebetulnya antara seseorang bernama Fere, lalu Rana, dan Arwin. Nah, lalu buku kedua bisa dibilang fokus kepada satu tokoh namanya Bodi. Dan buku 2 itu menceritakan perjalanan backpacking Bodi yang sebetulnya adalah perjalanan dia bertanya gue ini siapa sih? Gitu, karena dia tuh dari kecil ama mali. Dia punya kemampuan-kemampuan yang ga biasa yang membuat dia resah bertanya-tanya. Dan itu adalah upaya dia untuk menemukan jawabannya. Lalu buku ketiga itu petir. Seorang cewek namanya Elektra, sebatang kara, yatim piatu, dan ga punya keahlian, sarjana pengangguran. Pokoknya masa depannya udah suram banget, sampai akhirnya dia menemukan seorang mentor yang membuat dia menjadi penyembuh. Dan dia bikin sebuah warnet terkenal namanya Elektrapop. Buku selanjutnya itu judulnya Partikel, bercerita tentang seorang tokoh cewek namanya Zarah. Zarah adalah seorang fotografer, tapi masa kecilnya tuh sangat kompleks dan berat lah ya. Pokoknya dia itu kehilangan ayahnya. Zarah selalu bertanya-tanya ayah itu kemana sih sebetulnya gitu. Dia juga punya hubungan yang ga begitu bagus dengan keluarganya setelah ayahnya pergi. Sampai satu tiga akhirnya dia dipaksa harus kembali lagi ke Indonesia. Itu adalah akhir di Ibu M8. Buku kelima dulu, Gelombang. Gelombang itu tokoh cowok namanya Giyo, orang Batak asli tinggal di kampung. Masih pokoknya memegang tradisi suku asli Batak lah gitu. Sampai akhirnya hidup membawa dia pergi ke Jakarta. Karena ternyata di kampungnya itu dia berusaha dibunuh sama salah satu tokoh besar di kampungnya. Sejak itu trauma, salah seluruh keluarganya pindah. Dia itu seorang yang kena insomnia kronis. Selama 11 tahun dia insomnia dan dia ga tau kenapa dia seperti itu. Karena tiap kali dia tidur dia selalu berusaha, eh selalu dia merasa ada yang berusaha membunuh dia. Pada akhirnya dia mencari tau kenapa gue begini gitu. Sampai dia pergi ke Tibet dan sebagainya. Barulah itu akhir dari buku kelima. Dan akhirnya kumpul semua disini. Semua pertanyaan yang segala keanehan-keanehan dalam hidup mereka itu akhirnya ditemukan jawabannya disini. Oke jadi ini buku terakhir? Buku terakhir untuk seri Superman. Oh iya? Waduh. Itu gimana rasanya menulis buku yang akan menutup semua cerita yang udah ditulis ini gitu. Sangat emosional sih. Karena terus terang ya namanya ini kan kayak lari maraton ya. Kita prosesnya sepanjang itu 15 tahun gitu. Ada di satu titik dimana gue merasa ya. Wuh kapan nih sih selesainya gitu. Gue pengen cepet gue selesain gitu kan. Tapi aku merasa segala sesuatu itu harus ada akhirnya gitu. Jadi kalaupun dia berakhir sekarang itu dia bakal ngasih jalan untuk sebuah awal yang baru. Jadi gak apa-apa deh aku tutup disini aja. Nah berarti sebagai seorang penulis nih Mbak Dewi harus itu dong ya. Masuk ke berbagai macam banyak tokoh. Harus gila sih. Itu dah risetnya juga kan musti ya? Setiap tokoh kan memang punya kehidupan yang beda-beda banget. Itu untuk semua elemen kehidupannya itu aku riset gitu. Kayak misalnya untuk petir tuh aku benci banget ke setrum. Sumpah benci banget ke setrum. Tapi saat itu kan aku mau bicara tentang terapis listrik gitu kan. Jadi akhirnya aku menemukan seseorang yang beneran dia kalau terapi orang pakai listrik. Ya aku mesti rela di setrum sama dokter Henry itu gitu supaya tahu rasanya. Terapi setrum tuh gimana ya misalnya? Dok aku sakit. Jadi gini. Jadi si terapisnya ini punya kemampuan untuk dia terhubung ke listrik rumah. Jadi pakai kabel. Oke. Pakai kabel. Nah dia injek tuh kabelnya. Kabel telanjang gitu. Iya iya iya. Gak ada apa-apanya. Pakai ada platimah gitu. Jadi cuma kecil obangnya. Jadi listrik rumah itu ngalir ke dia. Dan dia punya kemampuan untuk direduksi gitu loh si besaran listriknya itu. Sama kita itu dalam satuan yang aman. Oh pokoknya kayak elektra lah ya. Kayak elektra lakukan gitu. Jadi misalnya oh megel di bahu. Gitu. Dia ada latihannya. Ada pernafasannya. Oh i see. Dan dia diajarkan oleh seorang sensei yang masih asli dari Cina. Ngomongnya juga masih full Mandarin. Aku ketemu juga sama gurunya dia. Sama sensei nih. Kalau si sensei nya ini. Kan kalau dokter Henry ini masih bergantung sama listrik eksternal. Nah kalau gurunya ini dia udah menghasilkan listrik dari dirinya sendiri. Dia menghasilkan listrik dari dirinya sendiri. Jadi dia bisa. Ini dia nempel ke tangan gue nih. Ke tangannya dia. Terus dia mengatur pernafasannya gitu. Tiba-tiba ada kilatan kayak petir di langit apa. Lightning gitu. Itu serius. Serius. Gitu. Bapaknya sutet atau kayak. Hahaha. Dia lahir dari kabel PLN apa-apa gitu. Gue juga gak ngerti. Oh iya menarik ya. Iya. Boleh dijelasin gak? Kenapa judulnya intelijensi Mbun Pagi? Saat itu aku kayaknya pernah baca buku puisi judulnya The Intelligence of the Clouds. Oke. Aku selalu percaya kalau alam tuh kayak punya intelijensi gitu. Somehow tiba-tiba kepikir sama Mbun Pagi. Terus digabung kok enak kebenernya. Iya. Jadi intelijensi Mbun Pagi. Tapi ternyata ketika gue olah ceritanya lebih lanjut. Ternyata sangat nyambung. Karena kembun itu kan air ya. Air itu kan molekulnya bentuknya heksagonal. Nah si geng serial ini mereka selalu formatnya tuh heksagonal. Maksudnya 6. Maksudnya 6. 6 orang ini. Gitu. Makanya dia juga kan simbolnya 6. I see. Gitu. Jadi akhirnya ya sinkronisitas kali ya namanya ya. Kebetulan-kebetulan yang sepertinya ada polanya. Nah buat yang nanti akan baca nih. Mungkin mereka pengen tau juga. Buat Mbak Dewi sendiri ketika mengakhiri ini selama 15 tahun ini. Supernova tuh memberikan apa sih kepada penulisnya gitu. Kalau orang bilang dia tumbuh besar sama Supernova gitu ya. Dan ini banyak kejadian. Ada yang dari masih single sampai tiba-tiba udah punya anak dan sebagainya gitu. Udah dari SMA sampai udah nikah. Buatku pribadi ini sebetulnya semacam jurnal pertumbuhan spiritual aku juga sih. Oh gitu ya. Jadi awal aku nulis Supernova kan juga gitu. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang aku pengen jawab tapi gak tau gimana caranya gitu. Akhirnya yaudah aku tuangkan dalam menulis fiksi gitu. Dan ketika dia berjalan ternyata kadang-kadang jawaban yang dulu pikir A. Eh berubah lagi nih gitu. Gue gak merasa itu lagi sekarang gitu. Jadi terus berkembang. Makanya gue tuh kadang merasa gak bisa sembarangan untuk ngatur timing Supernova. Karena tergantung perkembangan inner gue sendiri gitu. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan besar ya seputar. Kenapa sih hidup ini begini ya? Kenapa aku ada disini ya? Dan sebagainya gitu gitu. Itu yang gue tumpangkan ketika gue nulis Supernova gitu. Oke ini menarik banget ya. Buat kalian yang emang udah ngikutin dari awal. Ini adalah buku terakhirnya. Buat kalian yang emang baru mau mulai baca dan tertarik. Ini adalah buku terakhir yang bisa dibaca duluan. Terus bisa mundur ke belakang. Bisa mundur ke belakang. Supernova ini yang intelijensi mundur lagi bisa didapatkan kapan? 26 mulai di toko buku. Tanggal 26 mulai di toko buku. Iya. 26 Februari ya? 26 Februari mulai di toko buku. Itu di seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Oke. Makasih Mbak Dewi. Sama-sama. Ini buat aku atau? Sebetulnya masih sampel sih. Oke. Nanti pas di sana kali. Pas lonceng. Iya beneran ya. Dadah. Makasih semua udah nonton ya. Dada lagi. Dada lagi. Oke. Dadah. Lagi ya Mbak? Thank you. Actualnya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax